Wa min domiril hadiri al-zohiro la tubadilhu illa ma'iha totanjala Awiqtado ba'don awishtimala ka'inna kabdihaja kastamala Wa min domiril hadiri dan dari mubdal minhu berupa domir hadir Al-zohiro janganlah membuat badal dengan isim zohir Latubadilhu yakni jangan membuat badal siapa kamu dengan isim zohir Illama kecuali lafaz jala yang menjelaskan apama iha totan terhadap makna umum Awiqtado atau menuntut apama ba'don terhadap makna sebagian Awishtimala atau terhadap makna ketercakupan Ka'inna kabdihaja kastamala Seperti contoh inna kabdihaja kastamala Inna ka sesungguhnya kamu ibetihaja kak Yakni aurakmu itu istamala Membuat menarik hati apa ibetihaja kak Dari mubdal minhu berupa domir hadir Janganlah kamu membuat badal dengan isim zohir Kecuali lafaz yang menunjukkan makna umum Atau menuntut makna sebagian atau makna ketercakupan Seperti contoh inna kabdihaja kastamala Nah dua ba'd ini menjelaskan tentang mubdal minhu yang berupa domir hadir Itu tidak diperbolehkan jika badalnya berupa isim zohir Kecuali badal berupa isim zohir ini menunjukkan makna umum Atau menunjukkan makna sebagian Atau menunjukkan makna ketercakupan Seperti dalam contoh Ini merupakan penggalan dari sebuah kisah dari kaumnya Nabi Isa Yang meminta kepada Nabi Isa Agar diturunkannya hidangan dari langit Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah Supaya hidangan tersebut diturunkan dari langit Dan hari diturunkan hidangan itu Nanti akan dijadikan sebagai hari perayaan Bagi orang-orang yang di generasi itu Dan orang-orang yang setelah generasi itu Hari perayaan yang nanti Dimana mereka mengagungkan terhadap hari tersebut Nah Lanak Naknya itu adalah isim domir Yang wakeknya adalah takallum Berarti hadir kan Kemudian awalina Awalnya itu Lafaz awalinya itu Adalah isim zohir Tapi awalina ini berkedudukan sebagai badal Kok bisa? Karena awalina menunjukkan mana umum Makna yahatoh Kenapa? Karena ketika kita ucapkan awali Itu cakupannya bisa Nabi Isa Bisa juga Salah satu kaumnya Semisal ada yang bernama Zahid Ada yang bernama Amr dan lain-lain Sehingga awali Ini adalah lafaz yang menunjukkan mana umum Karena dia lafaz yang menunjukkan mana umum Maka dia bisa dijadikan badal Dari mubdal minhu berupa domir hadir Yakni Nak Ya Itu contoh yang pertama Yakni isim zohir yang menunjukkan mana umum Atau Isim zohir tersebut menunjukkan mana sebagian Seperti dalam ayat Sungguh bagi kalian Dalam diri Rasulullah Terdapat perilaku Suri tauladan yang baik Bagi orang yang mengharapkan ridonya Allah Dan datangnya hari akhir Nah Lakode kanalakum Kumnya ini kan maknanya kalian ya Nah Kum disini cakupannya adalah Orang-orang yang membersamai nabi Yang meliputi sahabat dan orang-orang munafik Nah Kum ini berkedudukan sebagai mubdal minhu Dia berupa domir hadir Karena Wakeknya adalah Mukhotob Kemudian Man kana yarjullah awal yaumal akhir Mannya ini adalah isim zohir yang berkedudukan sebagai badal Kok bisa? Kenapa? Karena Man disini Bermakna Sahabat Yakni orang-orang yang mengharapkan ridonya Allah dan hari akhir Berarti Man kana yarjullah awal yaumal akhir Mannya kan isim zohir Tapi dia menunjukkan makna sebagian Sebagian dari Kum Yang dimana Kum ini Makananya Meliputi sahabat dan orang-orang munafik Sehingga Man kana yarjullah awal yaumal akhir Berhak berkedudukan sebagai badal dari domir hadir berupa Kum Karena itu tadi menunjukkan makna sebagian Ulangi Karena man kana yarjullah awal yaumal akhir Ini makna singkatnya adalah sahabat Sedangkan Kum Makna singkatnya adalah sahabat dan orang-orang munafik Berarti man kana yarjullah awal yaumal akhir Hanya sebagian dari maknanya Kum Begitu Kemudian yang terakhir Isim zohirnya menunjukkan makna ketercakupan Seperti dalam bait Inna kebtihaja kastamala Inna ke sesungguhnya kamu Ibtihaja kayani Sinar atau aurakmu Itu istamala Menarik hati apa ibtihaja kak Kak Dalam rangkaian inna kak Ini kan domir hadir Wakeknya hitob Mukhotob kan wakeknya Dan dia berkedudukan sebagai Mubdal minhu Lafaz ibtihaja kak Ibtihaja ya Ini adalah isim zohir Dan dia berkedudukan sebagai Badal dari Kak Dalam rangkaian inna kak Kok bisa isim zohir menjadi badal Dari mubdal minhu Berupa domir hadir Oh tentunya bisa Karena ibtihaja kak Merupakan sebuah makna Yang tercakup dalam kak Ya Ibtihaja kak kan artinya Auramu Ya Dan aura Yang namanya aura Adalah sesuatu yang bersifat Abstrak Yang ada dalam diri manusia Begitu Sehingga Manusia Kamu ya Kamu manusia Ini kan Mengandung Aura Mencakup Aura Ya Karena ibtihajaka ini Menunjukkan makna Ketercakupan Makanya dia Layak Dijadikan sebagai Badal dari Mubdal minhu Berupa domir hadir Terima kasih Terima kasih.